Jaman dulu gitu yang kayak Babisan, bumi sih Tapi sambil gendong-gendong anak Terima kasih Bisa gitar? Bisa! Dram! Bisa! Pokoknya bisa aja dulu ya Aku seneng nyanyi aja Jadi diri sendiri tuh hal yang paling mutlak Kalau menurut saya sebagai seniman Iya bener-bener Aduh Jangan percaya, bohong semua tadi Dalam hati sebagai sama songwriternya Gila, pasti ngetap banget lagu ini Gila Bersambung Puisi ini Adalah yang aku punya Mungkin Mungkin Akan kau ngopak Atau Untuk dikenang Bagus gak? Gue ngikut kompetisi Puisi nasional Tapi gak kayak gitu juga Yang lu Yang lu baca itu tadi bukan puisi juga Yang lu baca juga lirik lagu Apa dia? Gue kayak sia-sia udah datang kebalik kayak begini Apaan sih lu kayak begini? Jangan kayak gitu lah Li Harus cari sesuatu yang bisa bikin gue Emang gak boleh, plagiat tuh gak boleh Ya jangan dong Jangan dong Nanti kita ngomong-ngomong Yang punya dulu itu Lu gak tau yang punya lirik lagunya siapa? Siapa? Ini soalnya pas lagi nyari Puisi yang keluar itu Enggak, kalau puisinya beda lagi Ini kan judulnya beda lagi Karena kan tulisannya puisi Iya, tapi kan yang judul puisi beda lagi Kalau yang ini beda lagi judulnya Puisi apa-apa sih? Ini untuk dikenang kalau yang ini Untuk dikenang Ah lu mah dong Gak tau deh ah Lu mah susah Ini gue panggilan yang punya lagunya dah Oh ini lagu? Lu tadi lu gak ngomong-ngomong gitu Lu ntar lu bisa ngomong-plagiat lu Kita langsung panggilkan saja Inilah dia Pongki Baratang Sempada 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 Mas Pongki Selamat datang Di awal dari sekolah Jogja gitu gak sih? Oh iya iya om Lu mau diperkenalkan siapa tamunya ini hari ini? Oh iya, ini tamu kita hari ini Mas Pongki Adalia Mode Hai Iya Sudah posisi di kamera sudah pas ini? Baik Selamat datang Mas Pongki di Wally Sister Terima kasih Terima kasih loh waktunya loh Dan kebetulan kan Mas Pongki tinggal di Bali ya? Selain itu kebetulan yang pertama Kebetulan yang kedua emang lagi gak ada job aja Jadi kita Jadi kita Jadi batuk Kalau lagi ada job ya cari waktu lagi gitu Iya betul saya tinggal di Bali Dari apakah? Yang saya ingat ya saya lupa dari kapan tapi yang saya ingat tuh 2016 berangkat dari Jakarta Oh Nah nyampenya Bali tuh tahun berapa kan? Tahun berapa ini? Ya 2016 2016 ya Pindah dari Jakarta ke Bali 2016 Pindah dari Jakarta Tapi kan sebenarnya aslinya bukan Jakarta kan? Aslinya omong Jogja kan? Nigeria Ya enggak Takut Nah itu menariknya Kalau saya ditanya Mas Pongki aslinya mana? Saya bingung nih Menjelaskannya Karena gini Saya lahirnya tuh Pontianak Di Kalimantan Lahirnya justru di Pontianak? Lahirnya di sana Tapi keluarga itu orang Jawa Kemudian setelah Pontianak saya pindah ke Blitar Kemudian pindah ke Banyuwangi Kemudian pindah ke Bandung Kemudian pindah ke Jogja Kemudian pindah ke Jakarta Kemudian di sini Bali Banyak pindahnya Pakanya Duta besar ya Duta pariwisata kali ya Kayaknya ya Amin Dulu kerja di bank dulu Oh gitu Tapi Kalau ditanya Rootnya dari mana? Jogja Orang tua di sana Oke oke Terus Brotherhood Iya Iya dong Gimana kan? Di sini Di sini Kita sendiri Kalau lama nggak syuting Langsung keluar semua Jurus-jurusnya Jurus-jurusnya Untuk mengundang Pongki Baratta 0811 Hahaha Atau bisa menghubungi Ya Terlaki-laki sister-laki Dari World of Sisters Sekarang nanti kita akan Ada kotongan manajemen Oke Aku mau tahu Mas Pongki itu sebenarnya berapa bersaudara? Cewek cowok kah? Atau berapa? Kayak gitu Tiga bersaudara Anak bontok Berarti yang Jawa Oh iya Lagi membaca nih Kita udah tahu itu Kan pengennya keluar dari mulut Memang Kadang-kadang kita harus meyakinkan masyarakat bahwa data itu benar gitu Iya benar Saya anak ketiga Dari tiga bersaudara Kakak saya yang pertama laki-laki Kedua laki-laki Yang kedua juga tinggal di Bali Fotografer Yang pertama dosen di Jogja Yang ketiga saya jadi seniman Berarti cuma satu-satunya yang mas Apa? Seberin di dunia musik itu cuma mas Pongki doang Sebenarnya dua-duanya nih Yang ngajarin saya musik Yang terjun duluan ke musik Cuma gak ada yang betah kayaknya Oh Jadi yang kakak pertama ini seperti biasa Sebagai kakak pertama harus lurus Hidupnya lempeng ya Dia sekolah Anak pertama ya Pada saat itu dia bilang Saya riskan nih Kalau mau terusin musik sama kuliah Kayaknya gak ada kepastian di musik Dia pilih kuliah Terus sekarang beneran jadi pengajar Jadi dosen gitu IT di kampus di Jogja Wah keren IT Iya Apa namanya Yang kedua Dia Sekolahnya manajemen Tapi akhirnya hidup sebagai fotografer Oh gitu Tinggal di Bali dulu Kalau kakak saya yang pertama tuh gak lurus banget Saya sudah menduga itu Iya kan agak susah gitu Tadi ada di sini Iya cuman gak tau dimana dia Saya anak ketiga Ngikut Ngikut Mas Pongki Dimanjang gak sih? Kalau anak montet kan biasanya siapa dimanjang Saya harus bilang saya dapet privilege itu sih Oh ya? Bener Iya Jadi Sampai berapa tahun tuh saya masih dipanggil adek gitu ya Oh iya Allah gampang Oh adek Adek Dede Kemudian Support system itu banyak Selain orang tua kan Kedua kakak saya juga Sementara mungkin kakak saya yang pertama kan Pada saat dia berusaha musik Dia berusaha sendiri Sementara kalau saya ini Dibantuin gitu Dari cari Alat musiknya Kemudian Diajarin main gitarnya Dianterin Kalau mau manggung Dianterin Bahkan dipamitin ke guru Kalau harus bolos gitu Jadi Support systemnya itu terbentuk Dengan sendirinya Karena saya si bungsu gitu Ya kalau dibilang dimanja sih Kalau itu termasuk kategori dimanja ya Berarti iya gitu Berarti kayaknya baru satu-satunya bilang tamu anak montet yang dimanja Kayaknya Mas Pongkiong ya Yang lain malah susu dibully Dibully Karena adek paling kecil gitu Karena adek paling kecil jadi kayak disurut-surut Kayak gitu loh Saya bersyukur sekali Dari istri saya juga bilang Sophie juga bilang bahwa Beda ya keluarga mu sama keluarga aku ya Keluarga aku ontang nanting gitu Kalau mau manggung makan Eh sini mau makan Kalau keluarga aku Pongki udah selesai mainnya Yuk makan gitu Kan ada yang nada do rendah sama do tinggi Iya that varias itu lebih ke situ modelnya gitu Jadi Jogja ya Kalau Jogja kan bisa kan masih Untuk nada bicaranya tuh menjadi halus juga kan Bisa jadi Bapak aku itu pendiam Nggak banyak bicara gitu ya Ibuku yang yang ngelit di rumah itu ibu tapi bapakku itu gak banyak bicara cuman kalau udah sekali bicara ya dia kayak straight to the point gitu gak bisa bahasa basi tapi berarti kalau gitu cepet gitu ya karena kan dibang kan? cepet, cepet, cepet terus di antara tiga bersaudara ini yang paling jahil itu siapa? nomor dua nih oh yang tengah, si fotografer ini iya namanya Windu Jati aku panggilnya Dudi ya Mas Dudi itu paling jahil jadi misalkan tapi menurut dia aku yang paling jahil gimana ya? jadi gini kan kakak satu sama kedua kan jaraknya deket aku agak jauhan nah satu sama kedua ini kalau lagi main nih ketika kita udah bertiga lahir di dunia nih ketika yang dua ini lagi main gitu tiba-tiba aku dateng dirusak gitu itu kata dia iya saya sih gak inget kalau yang jelek-jelek saya gak inget tapi kan memang kalau anak bontot kan kadangnya kan pengen ajak dong ajak dong kan suka kayak gitu iya tapi kalau misalkan debat berantem-beranteman tuh sama yang kedua gini cuman turn out ketika saya udah gede dia ini yang paling apa ya berpikir secara out of the box gitu misalkan gini Mas aku tuh hari Sabtu besok ada manggung cuman manggungnya siang sementara masih sekolah jaman dulu kan weekend masih sekolah gak apa-apa bolos aja terus pamitnya gimana tenang nanti aku yang pamitin kalau kakak yang pertama yang lurus-lurus itu jangan dulu dilihat dulu iya 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 manggungnya dimana atau gimana nanti nganternya semua sistematis dulu kalau yang kedua udah berangkat aja nah suatu hari aku udah sering main musik nih otomatis kan nongkrongnya di studio kayak gini nih nongkrong studio tuh pulang setengah satu jam 12 udah malem jaman dulu kan setengah satu jam 1 gitu kan sampe rumah besok paginya saya denger tuh ibu saya lagi ngobrol sama kakak saya nomor 2 ini itu tolong Pongki diliatin tuh masa katanya main band, main musik kok pulangnya malem terus gitu kan ibu saya kan ibu rumah tangga buruk nih iya 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 kakak saya sambil makan santai bilang tenang aja bu udah aku cek asal pulang gak mabok aja gak apa-apa hahaha tapi itu masih di teki-teki ya masih itu waktu jamannya jikustik juga atau sebelum pri pri jikustik jadi itu sekitar 1900 sebelum masih hilang sebelum sebelum saya itu sebelum itu masih saya SMA lah kurang lebih oh masih SMA 93an tuh lama ya aku baru mula lenong bocal loh aku baru mula lenong bocal loh aku baru mula lenong bocal loh 93 loh masih SMA kalo aku nonton itu tentenan anak-anak kan jaman.. jaman dahulu gala lo iya 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 iyatat Trampan iya 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 kamu kan ketemuan saya daragna raja kamu katanya di kecil iya 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 Help Dari yang generasi 90, kalo misalnya ada festivalnya tuh di Jakarta, itu kita suka dateng gitu. Terus yang kemaren, kayak yang aku ceritain itu, tapi cuma Mas Pongki doang kan waktu itu di Sanur gitu. Jadi itu deh, gara-gara kangen gitu ya dengan lagu-lagu jaman dulu gitu ya. Gak bisa, tapi sambil gendong-gendong anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas, dapat inspirasi-inspirasi untuk lirik-lirik lagunya tuh gimana ya? Maksudnya kan itu kan apa sih? Kata-katanya tuh kayaknya ngena gitu lo semuanya. Apa gara-gara ngeliat lenong bocah dulu? Jadi begini. Siapa yang lo bilang? Mas A'an. Mas A'an Usu sih. Mas Mpiano Usu. Jadi kalo bicara proses berkesenian, sebenernya saya gak jauh beda dengan teman-teman yang lain. Cuman mungkin saya istimewa gitu aja. Karena lo dia sendiri kan? Gak, maksudnya gini. Bedanya songwriter sama yang bukan songwriter adalah kita tuh selalu menghargai sesuatu lebih lebay daripada yang lain. Misalkan kayak lampu disini kan sebenernya hal yang normal ya. Tapi kalo ini songwriter yang liat, aku bisa langsung ambil kata-kata misalkan ketika cahaya menyapu wajahmu gitu kan. Padahal kan lampu nyorot doang gitu. Itu kelebihannya songwriter dengan yang bukan songwriter. Nah aku tuh cuman ngulik disitu aja bahwa dalam setiap hal si seniman ini, jiwa kesenian ini selalu melihat hal-hal yang bersifat indah di dalam segala hal. Jadi ketika misalkan outputnya jadinya lirik atau jadinya melodi ya itu adalah hal yang natural buat kami sebagai songwriter. Yang orang lain hanya menerima itu sebagai sesuatu tapi buat kita itu lebih gitu loh. Kita lebay gitu untuk mengartikan itu semua. Kalo misalnya nih ya dari kacamata ini gitu ya. Kacamata yang ga ada faedahnya. Gak ada faedahnya ini kacamata. Kacamata dengan penuh faedah ini. Misalnya dibuat lirik gitu. Kira-kira apa? Kacamata ya? Aku jadi dediknya. Bagaimana caranya aku bisa melihat bulat sinar matamu apabila kau tak mengizinkan? Lu cuman ngomongin kacamata sebenernya. Oh my god. Gila itu sih gue kalo misalnya ada, apalagi udah tiba-tiba ada musiknya gitu ya. Ya bisa. Gue kayaknya akan ada di pojokan sambil garuk-garuk kayak yang oh my god. Tidak. Tapi lu tadi baru ngomong banget kacamata tapi langsung ada gitu. Emang semar. Karena dilatih sih memang. Kayak atlet sebenernya itu ga boleh ga dilatih. Kalo menurut saya yang gini-gini. Ada dua hal yang menjadi dasar kehidupan songwriter. Satu memang karena diberi all of a sudden tiba-tiba suddenly gitu. Tiba-tiba aku dapet ide. Contohnya yang seribu tahun lamanya itu cuma lima menit. Beneran literally lima menit. Serius? Iya karena gitarnya aja tuh senarnya cuma tinggal lima saat itu. Jadi bangun tidur kayak pengen bikin lagu. Pengen menceritakan sesuatu. Aku bikin itu lima menit. Aku rekam pake kaset. Terus aku tinggal tidur lagi gitu. Jadi itu secepat itu. Itu yang namanya anugerah langsung. Iya, iya, iya. Anugerah dalam bentuk lain yang tidak se-express itu adalah memang kita ngelatih untuk berkata-kata. Melatih nada. Itu dilatih kayak atlet sebenernya. Ada masalah memori yang terus siap untuk digituin gitu. Makanya kayak Mas Yovie sering bikin di panggung kan. Ini kata apa, kata apa, kata apa gitu. Itu buat saya itu proses yang memang harus dilatih seperti itu. Wow. Nanti dulu waktu pas deket sama Kak Sopi ini dulu ada kata-kata itu juga. Oh banyak lagu dari dia. Banyak pokoknya. Oh iya? Banyak-banyak. Biasanya dari Kak Sopi juga kali ini. Banyak, saya bilang. Yang ini kamu, yang ini bukan. Yang ini kamu. Tahu. Tahu dia. Tahu semua gitu. Tahu sekian. Ya pokoknya dia tahu. Nah, kita balik lagi ke Bradan Hut. Nah, ini tiga bersaudara. Nah, Mas Mungky, cowok-cowok semua lagi. Ya, cowok-cowok semua lagi. Nah, Mas Mungky itu waktu pertama kali diajarin alat musik sama Mas Mas itu alat musik apa? Gitar. Gitar. Memang gitar yang paling universal kali ya. Jadi ada facet, saya SMP itu di Bandung ya. Saya pengen punya teman banyak. Tapi kan saya nggak ahli apa-apa. Pelajaran nggak begitu pinter, basket nggak bisa. Ada dua hal yang seharusnya menjadi daya tarik ketika umur segitu. Wah nge-band kayaknya asik nih. Jadi anak band nih. Terus ada teman satu kelas yang punya studio kayak gini. Ayo ke tempatku, kita latihan band. Ini tempatan. Kamu bisa apa, Pong? Bisa gitar. Bisa. Drum. Bisa. Abang nggak bisa. Pokoknya bisa aja dulu ya. Aku semen nyanyi aja. Iya, iya, iya. Datang kesana, udah langsung di-assign tuh. Pongky nge-drum dulu. Si ini siapa, siapa, siapa. Begitu mau latihan gagap dong kita. Gimana sebenernya gimana nggak segampang yang kita pikir gitu. Iya, iya, iya. Nah sejak itu aku belajar gitar ya kakakku ngajarin akhirnya. Sebelumnya sih udah ngajarin-ngajarin cuman nggak canggih gitu ya. Terus kemudian ketika di Bandung itu kakakku yang pertama, dia beda kota. Kemudian waktu balik ketemu aku, dia kaget. Kamu sudah, sudah nambah gitu skill gitarnya gitu. Iya, karena aku terus melatih itu kan. Tapi ya kalau bisa dibilang ya ngajarin main gitar ya kakakku yang pertama itu. Sama itu. Kalau yang kedua, yang kedua justru influence musiknya. Dia seleranya tuh liar gitu. Maksudnya dia nggak harus yang genre apa gitu. Atau nggak harus yang ngetop saat itu. Dia bisa kemana-mana gitu. Karena waktu dulu kita langganan majalah Hai. Jadi referensi tuh paling deket dengan musik yang anak muda ya itu kan. Tapi dia kemana-mana gitu referensinya. Jadi semua kasetnya dia, dia kasih denger saya. Jadi kalau main gitar dari kakak yang pertama, kalau sama kakak yang kedua ini taste-nya. Yang saya denger sampai sekarang ya masih yang dia dulu ajarin. Jadi kolaborasi antara pertama dan kedua. Tadi saya bilang makanya saya berada di lingkungan yang seperti itu gitu. Namat sangat support. Tapi dulu waktu masih ada almarhum juga. Kita tuh belajar nyanyi pun kita belajar pakai kaset itu. Kita ngedengerin. Loh dari papa. Dari papa. Kita juga gitu. Papa kan drummer dulu. Ya jadi kita dengerin musiknya. Terus ini dulu. Kata papa tuh musiknya dulu masukin ke dalam hati dulu. Nanti kalau misalnya lu bisa nyanyinya juga lebih gampang. Nggak gitu ngomongnya. Dia kan Cina banget. Ya iya lah. Masa kita contohin nih kalau ngomong kayak gitu. Ya intinya kayak gitu lah. Tapi emang darah seninya ada dari orang tua? Antara iya dan enggak ya. Ngomongnya gimana ya. Jadi gini. Aktivitas bermusik kedua orang tua saya itu hanya di gereja. Tetapi lambat laun saya pernah dapat cerita dari bapak saya almarhum. Bapak saya bilang gini. Dulu beliau itu kalau menggembalakan sapi di desanya dulu. Itu dia bawa suling untuk temen. Jadi dia bisa main suling tapi gitar apa nyanyi pun dia nggak begitu bisa. Eh justru itu main suling itu ini banget loh. Tapi papa berarti emang dari grupnya Roma Irama. Apa perkara main suling? Perkara megang suling? Lo kata kira satu burung ternyata nesta. Jadi pernah ada satu kali kita jalan-jalan kayak. Kayak lupa ya kemana ya. Pokoknya tempat wisatalah. Kan suka ada yang jual suling tuh. Beliau beli. Beli terus jangan mainin. Loh kok bisa sih? Kita nggak pernah tahu selama ini. Agak aneh emang. Ya mungkin karena itu ya. Maksudnya jarang ngobrol juga. Jarang bicara. Jarang cerita gitu. Setelah yang kayak gitu ini segenin. Kalau kebanyakannya emang kayak. Gini-gini. Malah yang namanya orang tua ya. Tutur laku. Kalau beliau itu bukan ke kata-kata. Laku ya bener. Tutur laku. Kalau kita kan udah. Ya dia tinggal. Kelakuan. Lakuannya aja ya. Kelakuan begitu. Tapi kalau ini begini. Nah gitu. Terus terus kita seru tau. Tadi kan SMP. SMP. SMP anak band. Anak band. Iya belajar. Dan udah gitu. Memang lagi ada di Bandung. Sorry tau nggak. SMP tuh gue satu SMP sama siapa? Sama TomTom T5 tuh loh. Ya oh oh. Tama Tom Tom. Tom Tom. Itu gengnya lia banget. Karena anak SMP. Itu rival band. Jadi dia punya band ngetop di SMP nya. Aku juga. Aku pikir band ku ngetop. Nggak tau lah. Pokoknya sama-sama. Ini saingan disitu band nya. Tapi kita temenan sampai sekarang. Oh gitu ternyata. Ternyata. Luton. Terus ada bebe. Ya biasalah. Anak-anak ini. Anak lipat. Anak band. SMP anak band. Terus masuk ke SMA band lagi. Selalu. Jadi sejak-sejak bisa main gitar SMP itu. Udah nggak pernah putus tuh. Jadi kayaknya otaknya udah nggak bisa mikir yang lain. Mau.. Pokoknya.. Hanya band aja. Musik aja. Hanya musik aja. Apapun bentuknya gitu ya. Nah.. Ya mulai nulis lagu juga udah dari SMP sebenernya. Wah keren dari SMP juga. Tapi waktu pas jaman SMP-SMA gitu. Pernah dibully nggak? Kalo pengertian dibully. Kalo dulu apa ya namanya? Gini gini. Digencat. Digencat pernah mungkin ya. Lagi jalan sama SMP sebelah. Dimintain duit. A. Minta duit naa. Jangan.. Jangan apa? Jangan melinginum. Apa? Buat beliminum gitu. Bahasa Sunda kan. Setengah anak SMP udah mabuk jaman dulu itu. Mereka. Heran juga gue. Yang melinginum. Gak tau dibuat-buat apa? Ya karena mereka berlima gue sendirian jalan gitu ya. Kasih lah berapa waktu itu ya? 100 rupiah apa berapa ya jaman dulu. Tapi kalo di lingkungan dalam sekolahnya? Di waktu jaman sekolah? Nah itu. Jadi bener. Pertanyaanmu tepat sekali Cika. Jadi waktu saya SMP. SMP. Saya itu pindahan dari Banyuwangi. Jadi saya berada di SMP yang di Bandung itu. Di kelas duanya. Tengah-tengah. Berarti kan saya harus punya strategi ya. Gimana caranya. Punya temen. Nah bergaul sebanyak mungkin. Nah kebetulan. Saya. Melihat nih. Punya kemampuan menganalisa lah. Melihat. Oh ini yang ini. Ini yang megang sini. Nah itu. Dimana mereka nongkrong saya ikut. Ikut aja. Misalkan. Mereka ngerokok gitu ya. Karena SMP kan ngerokoknya semuanya di kantin. Iya bener. Cobain aja ikut gitu. Padahal nggak ngerokok aku. Iya. Ikut. Malah ngikut. Terus mereka main kemana. Mau ke taman kota gitu. Ya udah ngikut. Pokoknya berteman aja. Jadi saya dianggap sebagai bagian dari mereka. Hmm. Disitulah saya mendapatkan keamanan sejati. Iya. Oh gitu. Karena masuk ke dalam. Plus main gitar. Oh iya. Anak tongkrongan. Anak tongkrongan. Anak tongkrongan. Biasanya kan pasti ada yang megang gitar terus nyanyi bareng-bareng gitu ya kan. Iya. Mas Pongke. Tangan ada sama suaranya. Ini bisa nggak sih ini? Itu dikenang gitu kan. Soalnya kalau zaman dulu itu kan kita biasanya kan selalu ke vokalis gitu kan. Sukanya. Atau nggak sama bassist ya. Kalau dulu kan Ica. Ica. Gitu kan. Terakhir ngeliat yang waktu di acara Sanur itu. Itu juga aku sempet kaget gitu. Anjur. Dan iya loh gitu. Jadi yang kayak. Di saat nyanyi itu tuh kayak. Hmm. Iya kan gitu. Rindu jaman-jaman dulu. Kita nggak dengerin lagu-lagu yang sangat berkualitas menurut gue. Iya. Karena itu kan memang tahun 90-an itu kan. Wah musiknya tuh. Banyak band bagus. Banyak band bagus. Mereka pun banyak yang masih bisa bertahan gitu kan gitu. Kalau kalimat itu aku support dengan data begini. Terbukti bahwa sekarang band kayak Silaun Seven, Dewa, bahkan lagu-lagu jikustik dan yang lain. Bahkan best jam ya. Iya iya. Yang elemen best jam jaman itu. Sampai sekarang di Spotify itu streamingnya masih tinggi loh. Masih masih. Artinya memang kalau kita bicara. Agak susah ngomong kualitas. Tapi kita bicara sesuatu yang bener-bener terjaga gitu ya. Itu memang zaman itu sampai sekarang memang terbukti terjaga. Tapi kalau yang sekarang viral. Ini ketakutan saya sebagai seniman. Yang sekarang viral belum tentu dia 10 tahun lagi terjaga. Iya iya iya. Tapi kalau kita bicara lagu Kangannya Dewa itu kan kita sempean kalau nggak salah. Iya bener-bener. Itu udah denger suara di Lasso. Sampai sekarang. Masih. Iya. Bener sih. Bener sih. Karena mereka tidak viral. Mereka itu hits. Iya itu dia. Hit. Iya bener hit. Viral terus. Kata-kata-kata itu apa ya? Kalau viral ya kayak viral kan asal kata virus. Ya virus itu bertahan satu hari, dua hari, tiga hari. It's gone. Tapi ketika dia menghantam, si virus itu berasa gitu. Ya makanya anakku kan yang kedua ini. Anakku yang kedua itu kan akan masuk ke dunia film, konten kreator gitu kan. Dia interesnya kesana. Saya bilang, kamu jangan jadi influencer. Just be the artist. Maksudnya gini, harus ada karyanya. Sehingga nanti kamu bisa meng-influence orang. Jangan ngejar influencer statusnya. Iya bener-bener. Nanti cuma dapat spiral doang tapi nggak ada essence-nya. Nah, takutnya anak-anak zaman sekarang salah kaprah. Yang sebenarnya adalah dia punya karya, punya sisi keartisan, kesenimanan. Baru dia menjadi influencer. Akhirnya kesana juga kita. Iya bener-bener. Karena emang lagu-lagu zaman dulu gitu ya. Kayak aku aja nih pribadi gitu ya. Gimana akunya? Aku. Aku tuh jarang banget ngedengerin lagu-lagu baru. Jadi di Spotify aku itu lagu-lagunya kalo yang Tangerswift itu pasti anak aku. Aku tuh yang kayak Aerosmith, Bon Jovi, Queen. Sampai anakku tuh aku cokokin itu gitu. Maksud aku. Kayak dulu kita itu dicokokin sama bokaku. Iya lagu-lagu itu kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kamu harus mendengar sesuatu yang real gitu. Nah, betul. Itu percakapanku sama anakku juga sama. Tapi mohon maaf ya, bukannya lagu-lagu sekarang itu tidak real gitu. Zaman dulu juga ada yang gak real? Iya. Cuman memang apa yang gue denger dari zaman dulu itu kayak sampai sekarang gue dengerin juga masih enak aja gitu. Bisa dijelaskan dengan fakta sebenernya. Jadi kalo zaman dulu itu karena kemajuan teknologinya belum seperti sekarang. Jadi mereka bergantung kuat kepada melodi dan syair dan liriknya. Iya. Itunya, jadi melodi itu membuat kita ingin mendengar tetapi lirik itu membuat kita teringat-ingat. Iya. Nah, kalo zaman sekarang beatnya atau teknologinya gitu. Bahkan liriknya cuma sebaik kadang-kadang cuma ngulang-ngulang gitu kan. Iya. Memang permen gitu loh. Iya bener. Memang permen. Bukan salat gitu. Iya, iya, iya. Jadi, jadi ya sebagai musisi yang bener-bener hidup satu tren dari musik memang harus sadar akan itu kalo saya. Sedih ga sih? Maksudnya kayak yang zaman dulu kan kayaknya kalo pemusik-pemusik itu ya kayak misalnya dari dewa terus jikustik terus band-band besar lainnya pada waktu itu gitu ya. Ngeliat musik itu kan kayak sesuatu yang ya emang itu adalah selain mata pencarian gue ya it's my passion. Iya gitu kan. Terus kayak sekarang kalo ngedengerin lagu gitu ya kayak cuma sebentar doang naiknya terus tiba-tiba hilang gitu kayak gimana sih perasaannya. Sebagai seorang musisi ya mas ya? Iya. Harus diakui juga bahwa dunia ini milik orang muda. Itu dulu. Iya. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tapi yang aku bicarakan ini adalah spirit pemberontakannya. Spirit untuk tidak mau ikut pakem. Maksudnya itu. Iya, iya, iya. Dunia ini milik orang muda. Dunia ini bisa evolve karena ada orang ga mau ikut aturan. Jadi dia selalu mencari jalan dimana ada jalur yang rame. Dia ga mau cari jalan lain deh. Disitulah kenapa dunia ini bisa evolve gitu. Termasuk musik juga. Pada zamannya semua band yang tadi kita sebutkan itu, itu melakukan itu. Gue ga mau sama, gue mau beda. Nah jadi saya rasa sebagai seniman musik kita harus mempertahankan jiwa muda itu. Bertahan atau tidak itu memang nanti sangat bergantung dengan banyak hal. Tetapi sebagai seniman itu patokan utamanya adalah saya menjadi diri sendiri dalam kondisi apapun. Dengan kompromi kecil di mana-mana. Misalkan sekarang aku harus mulai mikirin nih kolaborasi yang muda siapa ya. Itu kan kompromi kecil. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Dilakukan oleh teman-teman sebenarnya ya. Dilakukan oleh teman-teman lain. Oh sekarang ini udah ga musim, let's say. Maaf nih, mungkin akan menyinggung beberapa orang. Udah ga terlalu penting untuk keliling radio. Sekarang keliling podcast. Iya benar. Anggapannya jadi begitu. Padahal mungkin saya bisa salah juga. Saya masih melakukan keliling radio. Tapi sekarang lebih cenderung orang keliling podcast. Sekarang sampai radio pun menjadi format podcast. Iya benar. Nah itu kompromi-kompromi kecil yang kami lakukan. Untuk bisa bertahan. Tapi itu perlu kerendahan hati untuk mengakui bahwa dunia ini cepat sekali. Iya. Iya benar sih. Sekarang saya barusan ngobrol juga sama istriku bahwa jadi musisi tuh sekarang berat loh. Dulu yang saya lakukan cuma bangun pagi, ngeteh, ada gitar, jeng-jeng-jeng rekam, bikin demo, kirim ke label, label approve, rekam beneran, rilis. Sekarang dari bangun pagi. Guys gue sekarang ada akan bikin lagu baru. Teguhin ya seminggu lagi mungkin bakal jadi. After rekaman taruh juga. Terus upload. Ngasih judul. Bikin thumbnail. Iya. Terus mikirin nanti gue akan collab sama ini. Itu diomongin semua. Iya, iya. Misterinya hilang. Iya, iya. Kalau dulu kan kita kayak yang bikin. Kita nunggu. Kita nunggu. Eh, mereka mau apa ya. Ya apa lagi ya. Albumnya ya. Makanya kalau boleh saya sebutkan disini saya masih salut sama Ariel. Ariel Noah. Dia masih berusaha menjaga kemisteriusan dia gitu. Gimana prosesnya nggak semua dibuka gitu sama dia. Kalau ketemu ngobrol langsung saya bisa paham cara pikirnya dia gitu. Jadi kayak gitu tuh kadang-kadang ya kita harus cari balance. Tapi sekali lagi bahwa dunia itu milik orang muda sebenarnya. Di mana dia berusaha mencari cara yang berbeda. Nah ketika seniman-seniman yang kita sebut tadi melakukan itu saya rasa makanya mereka bisa awet. Kayak temen saya selon Seven sampai sekarang dia turun aja milih. Itu saya lihat sendiri ada duit segepok ditaruh. Mas ayo dong ke kota kami. Nggak bisa jadwalnya nggak bisa. Emang dia nggak mau. Tapi bentar lagi mau 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 tur sih. Setelah berapa lama. Setelah berapa lama ini. Iya. Jadi artinya mereka yang menjadi diri sendiri. Ini poinnya. Iya. Dan karena itulah makanya masih banyak yang kayak menunggu banget nih. Yes. Yes. Aduh kapan lagi ya. Kapan lagi ya. Jadi diri sendiri itu hal yang paling mutlak kalau menurut saya kalau sebagai seniman. Iya. Benar-benar. Aduh. Ya ampun. Jangan percaya. Boong semua tadi. Aku tuh mau tidur siang. Boleh nggak nyanyin lagi? Iya. Sama gitu. Nina, Bobo. Ya mas Wong itu dulu di kustik. Terus juga ada album solonya juga ya mas ya. Terus dance company. Terus apalagi mas. Yang baru nih sekarang kan Pongki dan Raw. Dangerous. Oh Dangerous itu kelanjutan dari Pongki Solo sebenernya. Jadi Dangerous itu gunanya mengiringi saya di panggung. Tapi musiknya agak keras ya. Maksudnya itu dia lebih. Oh. Gimana sih gitu. Kalau Dangerous sebenernya enggak. Kalau yang keras itu mungkin Cika salah dengan ada saya rilis kemarin lagu judulnya Orang Penting. Iya itu Orang Penting. Itu bukan sama Dangerous. Itu Project Idealis. Oh. Dimana saya mau keluar dari pakem tadi. Oh. Iya, iya, iya. Jadi selama ini kan orang taunya lagu ballad, lagu slow. Kalau menurut saya Pongki sebagai musisi yang profesional udah aman disitu. Jadi kemana-mana ya pasti itu yang diminta. Iya. Untuk dikenang, setia. Bilok dikit ya. Nah tapi kan jiwa mudanya itu dimana sih kok ilang sih Pong gitu. Kan harus tanya sama diri sendiri gitu. Terus kayaknya aku harus bikin yang beda deh apa. Terus aku ngajak Ed Syahrani gitarisnya Edane. Untuk meng-create sound lebih rock lagi. Jadi nyanyinya pun udah nggak kayak dulu. Nyanyinya udah lebih gitu. Ini sih bunuh diri sebenernya. Iya. Maksudnya masih sanggup kah dengan? Antara iya dan enggak. Karena gini, aku sanggup ketika normal, kondisi normal. Tapi kalau kondisi lagi jalan berapa kota gitu aku nggak tau sanggup nggak nyanyi begitu. Karena itu susah. Karena susah. Tapi aku ambil risiko itu nggak apa-apa gitu. Karena ya itu tadi aku perlu cari yang kayak gitu. Kayak gitu supaya kalau istilah aku tuh supaya... Ada warna yang beda lagi ya. Supaya apinya tetep nyala. Iya. Karena aku kan seniman. Siapa sih yang mau ngasih tau aku kalau bukan diri sendiri? Ini di luar masalah. Kalau mau jalan berapa tur kota gitu mau kencur aja. Sebenarnya aku malah belum pernah bawain lagu itu di panggung. Tetep aja yang dicarikan yang lagu Ballot, yang Melo gitu. Karena mungkin udah kecantol banget. Kecantol dengan itu kan? Iya. Business wise itu oke lah. Tapi seniman wise, Masa sih di situ lu berhenti di situ doang gitu. Iya, iya, iya. Pengennya cari lagi yang berbeda. Kemudian aku juga mencoba dunia baru. Aku jadi produser podcast. Talentnya istriku sendiri. Karena dia nggak mau kalau aku yang nggak ngerjain. Jadi aku setengah dicemplungin juga. Setengah pengen juga gitu. Akhirnya aku meng-create podcast Sofi Navi Talks. Istriku yang jadi talent, main talentnya. Aku yang cari tamu juga. Aku yang masang microphone. Kadang masang lamp. Bukan, bukan kadang. Masang lamp. Jadi timnya cuma bertiga. Pongki, kameramen, Sofi. Jadi bertiga anda. Tapi kan kebetulan anaknya mas Pongki yang kedua kan terjunit ke dunia seperti ini juga kan. Kadang-kadang dia bantu kalau nggak sekolah gitu. Tapi masih sekolah. Yang terakhir masih, terakhir nih tahun terakhir. Oh, oke. Dukti juga ya. Nah iya, makanya. Iya, orang kita SD aja. Orang tadi bilang kata-kata ke Hard Rock Bali katanya, Ya ampun ini dulu gue bulan madu dimana gitu. Oke, bro and sis kita ini lagi ada di Boombox studionya. Studio nya Hard Rock Bali. Hmm. Jadi kalian kalau pengen liburan kesini gitu ya, tapi bingung mau ngapain lagi ya gitu. Kalian bisa rekaman disini, bisa karaokean disini. Karena disini recording nya tuh beroperasi loh. Iya. Iya loh. Keren banget dan kebetulan banget kita bintang tabunya ke Pongki barata ya. Keren banget. Abis ini kita akan langsung bikin mini album. Album foto. Eh tapi ya pernah loh ada waktu itu mas Dhani yang ngomong berlanjut dari obrolan tadi ya. Jadi dia bilang kayak mas coba deh dengerin lagu ini. Udah gitu buat kita yang awam kan kayak yang sama aja gitu. Tapi buat dia itu sakit. Iya. Ada beberapa yang sakit gitu. Iya. Kayak yang nggak ah nggak suka nih gitu. Iya, iya. Jadi dia lebih suka yang sebutannya berarti enaknya apa ya? The old school style? Old school. Old school ya. Kayak gitu gitu. Jadi yang kayak wow. Bener. Scooping nya ya gitu. Bener sekali. Masalah selera dan kebiasaan. Iya bener. Tetapi, bukan tetapi ya. Tapi pada kenyataannya tetap kok ada adjustment kok. Musisi yang mau bertahan tetap harus adjustment. Mau, tidak mau. Mau, tidak mau. Entah dari segi yang mana gitu. Tapi kalau untuk didengar menikmati sendiri, saya tetap tahun 60-70 saya dengerin Beatles jaman segitu. Iya. Kayaknya sejuk gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu. Kayak Gupen juga kayaknya adem banget gitu ya kan. Ini kalau kita nyinggung K-pop langsung rame nih langsung podcast lo ini. Tapi K-pop aku masih denger juga kok. Karena kan aku dance ya. Aku juga denger deh. Aku dance K-pop gitu ya kan. K-pop sama Swifties. Swifties. Itu anakku. Iya Swifties. Taylor Swift. Taylor ya. Lu ngomongin itu rame pasti. Iya Alexa tuh yang bisa tiba-tiba. Semalam baru nyampe aja dia pakai baju TS kan. Ya ampun. Aku baru sih mau ngelihat dia tuh. Apa. Dia tuh malu tapi dia mau melakukan sesuatu gitu. Mau ekspresi. Iya gitu. Tapi kadang suka aneh gitu. Ini dengan kelakuannya dia. Si bule satu itu. Mau lihat kaca nggak? Oh iya gue sih. Oh iya gue sih. Iya kan tadi Mas Longgi bilang kakaknya yang kedua itu kan. Apa. Keluar dari jalur juga kan. Iya. Lurus-lurus aja. Memang anak kedua suka kayak gitu. Nah ini dia contohnya. Oh iya aku anak kedua kan. Dia anak kedua soalnya. Oh iya. Lalalala. Gitu ya. Lalalala. Lalalala. Itu ntar tanya deh. Besok kalau ketemu Sophie. Tanya Sophie ke Lea gimana. Udah persis tuh. Iya iya. Sama persis dah. Pada saat Sophie rambut begini. Lea rambut begini. Oh iya. Iya. Ini dia ketemu kan. Tanya kayak. Ah sudah lah. Makanya seru deh. Ntar kalau ketemu. Mas kalau sama misalkan lagi hari raya gitu. Kalau lagi ngumpul semua gitu tuh. Masih ngebahas masalah musik gak sama kakak-kakaknya. Atau dia nanya. Perkembangan musikmu. Oh iya. Terus kayak gitu gitu. Kakakku itu selembut itu hatinya. Nanya. Pong gimana kerjaanmu. Gitu. Kayak gitu. Agak kayak bapak saya juga. Yang pertama tuh. Yang pertama. Yang kedua juga. Kalau kedua lebih kritis lagi. Misalkan ditanya. Kenapa intro lagu-lagu jikustik itu bukan gitar. Kenapa lebih banyak ini gitu. Lebih kayak gitu. Di analitik gitu. Ya teman diskusi sih. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Misalkan aku. Kayak aku yang barusan rilis. Lagu orang penting yang ngerok itu. Dia nanya. Wah ini pasti. Gimana kamu nyanyi nanti. Kok bisa ketemu eet. Atau gimana. Kayak gitu-gitunya itu dibahas sama dia. Agak lebih dalam. Emang dia lebih ngulik orangnya. Lebih pemikir. Terus kalau lagi. Tiba-tiba lagi. Buntu nih. Kan kadang suka buntu kan nih. Minta masukkan ke mas-masnya tuh ya. Dulu sih. Kalau sekarang sih udah nggak. Jadi. Harus saya akui bahwa kaset-kasetnya dia dulu. Kaset ya. Iya jangan kaset dulu. Kita masih kaset juga. Soalnya dulu. Dia dulu. Beli buat dia itu. Dihibahkan ke saya dan saya simpan. Gitu. Masih ada. Masih ada sampai sekarang? Masih. Dari tahun 80-an berarti ya. Masih ada. Aku kan 80-an juga kan akhirnya. Ya itu kan dikasih sama. Masih ada. Itu jadi dasar kesukaan. Dan saya gini. Saya rasa itu suatu keberuntungan yang luar biasa. Karena saya mengalami dimana musik masih organik ya. Walaupun tidak bisa menghindar dari musik zaman sekarang. Dengan gaya sekarang. Tapi. Keorganikan itu ya kayak. Kita makan itu tuh sehat gitu. Kalau sekarang ya. Ya gitu lah gitu. Tapi. Tetap. Tetap itu eksis gitu. Nggak bisa di deny juga kan. Gitu. Zamannya berubah ya. Iya. Pokoknya. Nah suatu hat. Jadi inget sama kakak asing kedua tuh ada perdebatan sengit saya sama kakak yang kedua nih. Mas Dudin. Sengit apa? Sengit apa nih? Jadi saya lagi suka New Kids on the Block. Oke. Nanti keluar gambarnya disini ya. New Kids on the Block. Jumatnya masih Robby kan? Yang masih Robby kan? Bukan. Kalau itu kan take that. New Kids on the Block itu step by step. Oke. Bukan. Iya. Saya tuh block hat. Saya penggemar New Kids on the Block garis keras. Oh no. Cuman dulu bikin clipping. Saya bikin clipping. Oh sama. New Kids on the Block. New Kids on the Block. New Kids on the Block. Iya. Kakak asing tuh dateng dengan cuek dan bilang gini. Dua tahun lagi bubar paling gitu. Marah gua. Gak mungkin. Dia sudah berjanji untuk tidak bubar. Betapa polosnya. Saya saat itu. Ini udah pasti bubar. Ini tuh gak awet. Pertama mereka tuh dibentuk oleh industri. Kemudian mereka bukan penulis lagu sendiri. Jadi gak ada. Gak ada pilar untuk mereka bisa bertahan. Dibanding dengan saat itu ada band Guns N' Roses. Terus Metallica kayak gitu-gitu ya. Bon Jovi. Ini lebih awet. Dia bilang. Gak mungkin. Lebih nge-top ini. Perdebatannya kayak gitu. Sampai banting-bantingan kaset tuh. Serius. Karena dia ngasih tau yang bener. Versi dia. Saya juga dengan pemahaman yang saat itu. Lu soto amat gitu kan. Orang ini kecintaanku gitu. Tapi dia bener. Dia bener. Dia bener. Iya. Ya sejak itu. Sejak itu aku jadi. Mikir. Jadi sebenernya dia ajarkan itu. Memang gak harus diterima saat itu. Iya bener. Bener. Memang akan ada prosesnya juga. Akan ada prosesnya. Dia udah lewatin mungkin. Iya bener. Terus kalau misalkan lagi berantem sama saudara-saudaranya. Sama mas-masnya itu bertahannya berapa lama? Oh. Cuma saat itu doang. Makan malem udah lukun lagi. Kalau laki soalnya kan beda ya ininya ya. Gak baper. Gak baper. Gak baper. Setau aku dulu waktu kecil selalu dipanggil. Mata indah. Mata indah. Mata indah. Mata indah. Mata indah. Mata indah. Tapi itu kayaknya agak ambil. Gue nungguin buknya nih. Tapi kayaknya akan ada sedikit ambigu ya. Ini sebenernya mau diomongin si pongkinya. Atau si bolanya. Gue nungguin punch-lunchnya gimana nih. Oke kalau gitu kita langsung masuk ke. Pernah. Gak pernah. Wah ini kan. Jutaan. Oke kayaknya saya ada podcast lain menunggu nih. Pertanyaan yang pertama adalah. Pernah atau enggak pernah kepikiran bikin tambak lele. Pernah. Oh iya. Jadi gini. Bapak saya itu kan. Si liat. Padahal itu gitu. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Jadi bapak saya itu. Waktu kami tinggal di Blitar. Oke. Bapak saya itu kan pegawai bank. Tertip lah jam kerjanya. Tapi dia tuh pengen mencoba berbisnis. Ketebak dong bisnis apa. Tambak lele. Tambak lele. Oke karena punya usaha tambak lele. Jadi ada hubungan. Langsung tepat pertanyaannya. Bagus banget. Tim kreatifnya siapa ini? Bagus nih. Pertanyaan salah paling bawah. Yang paling gampang dibaca. Yang paling mudah gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Gak pernah atau gak pernah. Ngintip celana dalam siswi pas lagi di sekolah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Aku bukan penipu ulung gitu. Gak bisa gitu. Gua tuh ketahuan. Kalo maunya apa tuh ketahuan. Misalkan sedih ya sedih. Keliatan. Seneng ya seneng gitu. Kalo niat-niat kayak gitu udah ketahuan. Eh mau ngapain, mau ngapain. Gak bisa. Tapi kalo curi-curi pandang. Temen sekelas yang cakep. Sering. Oh iya. Itu sering ketahuan. Sering ketahuan. Sering ketahuan juga. Sering ketahuan. Sering ketahuan. Oke. Pernah atau gak pernah pengen menjadi superhero? Pernah. Sangat pernah. Yang mana nih superhero apa nih? Jadi waktu kecil tuh ibu saya bilang. Pongki tuh sukanya ngomong. Men Dupi. Men Dupi gitu. Men Dupi tuh. Superman The Movie. Zaman dulu. Superman yang pertama. Itu tulisannya kan Superman The Movie. Iya. Saya gak bisa ngomongnya. Men Dupi. Men Dupi aku pengen jadi Superman. Jadi aku ada foto baju Superman. Oh iyalah. Gampang banget. Nanti kita tampilin ya. Tapi pas gue udah gede. Pake Superman dia. Gue jadi ngebayangin dia. Tiba-tiba lagi ada di depan. Tiba-tiba dia nghibur. Anak-anak yang lagi pada nginep di hard truck. Hahaha. Bagut pesta. Iya. Oke. Next. Pernah atau gak pernah keinginan untuk punya dua istri? Hahaha. Kalau dua pacar mungkin ya. Oke kalau gitu kita ganti. Jangan pacar. Kalau dua istri gak mungkin karena satu aja susah habis. Hahaha. Hahaha. Anu. Saya punya. Jawabannya faktual aja. Saya ini orangnya gak suka ribet. Jadi yang gampang-gampang aja. Dari berpakaian. Dari berkendaraan. Dari rumah tinggal. Dari equipment. Saya gak suka yang ribet-ribet. Sudah kebayang tuh. Kalau punya dua. Hahaha. Dua cabang gitu. Dua cabang ya. Shoboh. Satu aja harus tertip kan ya kan. Hahaha. Satu aja nadanya dua tinggi. Iya. Gimana itu? Bukan. Mau satu lagi atau bagaimana? Satu lagi kan. Satu lagi kan. Enggak, saya satu aja gak mau satu lagi. Hahaha. Oh udah ganti ya udah ganti ya. Beda-beda. Beda-beda. Pertanyaannya. Pernah atau gak pernah pengen menjadi pejabat? Gak pernah pengen. Tetapi. Tetapi. Tahun ini sempat ditawari. Ini tawaran yang kedua. Ini tawaran yang kedua. Jadi seserius itu mereka. Saya udah cerita sama Sofi. Belum selesai ngomong udah gak. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada cerita. Tidak. No, 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 no. Pongki. No, no, no. Kalo lagi marah gitu ya. Kak Sofi bisa yang kayak tiba-tiba. Hoooooooh. Gitu gak sih? Enggak. Kalo marah k получается engin dong. Kalo marah dia gak masak. Repot rumah. Hahaha. P guarded sendiri, aduh, kita gak suka jacen ya. Hadoh, oke. Jadi itulah dia please gak pernah challenge. Yeay. Nah ini aku mau main tebakan langsung, sam�ah. Jadi nanti aku akan kasih liriknya, tapi liriknya yang sesuka hati aku aja Memori gua cuma 100MB nih Pak Jokowi Jadi nanti Mas Pongki harus dijawab itulah berapa? Gua merem ya, gua merem supaya konsen Ready ya bro? Ready ya, ready ya Kita lihat seberapa musisi kah? Aduh Contohnya taruh warna profesi ya Oke Saat kau terjaga, pernah warnai dunia? Puisi Atau lagunya Gak mungkin lupa dong Gua buka nih di podcast ini, mumpung masih ke topik puisi tadi Puisi itu adalah lagu yang selama saya solo, sejak saya keluar dari Cikustik Itu hampir tidak pernah saya nyanyikan lagi Karena? Karena pertama itu lagu bukan ciptaan Pongki Itu lagu saya nyanyi waktu jacoustic, tapi bukan ciptaan Pongki Tapi ciptaan gitarisnya namanya Daddy Itu adalah hits terbesar jacoustic secara stream, secara income, secara semua itu hits terbesar Cuman setelah saya solo sampai sekarang saya gak pernah nyanyiin lagu itu lagi Walaupun orang sering mengira itu lagu ciptaan Pongki Iya Tapi bukan gitu Nah Yaudah itu aja sih Jadi kalau ada yang mau ngundang Mas Puisi dibawain gak Most likely gak Karena aku masih ada lagu yang lain Tapi akan tetap saya bawakan Kalau saya sedang reuni konser dengan jacoustic Itu memungkinkan Karena ada konteksnya Tapi kalau di luar jacoustic Enggak Yaudah jualan aja sih tadi Oke Silahkan Oke Yang kedua Tebak judul lagunya siapakah ini Enggak sih cuma Gue suka-suka gue dong Mau yang mana Melawan waktu Sepi hariku tanpa dirimu lagi Biarkan kini ku berdiri Bahagia melihatmu dengannya bukannya Melawan waktu Sepi hariku tanpa dirimu lagi Biarkan kini ku berdiri Ada yang tau Ada yang tau Ada yang tau Ada yang tau Ini lagu hits Lagu orang ya Penyanyinya adalah Penyanyinya dari timur Oh Glenn Ya Oh iya Tanpa dirimu lagi Biarkan kini ku berdiri Lagunya Sof itu Akhir cerita Akhir cerita Akhir cerita Akhir cerita Aduh bung Glenn Kemana bung Glenn Gini Tidak semua orang bisa datang karena pandemi. Betul. Ya itulah. Ah itu. Gokil. Next. Berjuta kejora terangi malamku. Aduh. Dibilangin 100 Mega doang gue. Karena kaulah cinta terakhirku. Sedalam semudrah telah aku selami. Itu bukannya? Tadi padahal tadi disebutin tuh. Tadi sempat disebutin pas kita lagi cerita-cerita. Berjuta kejora terangi malamku. Karena kaulah cinta terakhirku. Sedalam samudrah telah aku selami. Agnes, Monica. Oh bukan. Ini laki-laki. Huruf depannya sama. A juga. Ada Lasso. Iya. Ada Lasso. Hai. Cinta terakhir. Cinta terakhir. Cinta terakhir. Cinta terakhir. Cinta terakhir. Gimana lagunya nih ya? Ya gitu deh. Karena kaulah cinta terakhirku. Eh. Bukan ya? Gimana sih Bu? Ya gitu. Gokok teleponin Lasso nya dulu nih. Kita tuh dari daerah timur. Jadi kayak yang Lasso tuh kayak yang. Oh artinya? Oh iya iya. Oh maaf. Iya iya iya. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Nginjang yang nginjang yang nginjang. Iya. Kalau ini kan sama-sama ya. Sampai saya sih. Langsung ya. Sangat mudah lah. Harusnya. Sangat mudah ya nih ya. 5 detiknya langsung. Cukup nih mah. Nah. Celakanya mampukah kita bertahan. Celakanya hanya kalau ada mana. Tau nggak kenapa gua tau. Lagu itu sebelum dirilis. Kan kita temenan tuh nongkrong di studio gini. Sebelum dirilis. Itu kita tuh saling pamer lagu. Aku sama Eros. Dengan teman-teman yang lain. Aku lagu baru nih gini. Belum direkam tuh. Eros juga. Salah satunya itu. Jadi kita udah tau sebelum rilis. Dalam hati sebagai sama songwriternya. Gila ini pasti ngetep banget lagu ini. Gila ini pasti ngetep banget. Tapi kalau misalnya. Sering nggak sih dulu yang kayak. Nebak-nebak gitu ya. Misalnya lagu dari temen gitu ya. Yang kayak. Wah gokil. Ini kayaknya bakalan meledaknya. Sering? Sering banget nih. Sering? Tapi kayak minimal plot nih pasti gitu. Lebih sering. Jadi gini. Emang environment saat itu. Supportif ya. Sesatu sama lain. Jadi. Jacoustics. Shalom Seven. The Rain. Shaggy Dog. Itu kita satu tongkrongan ceritanya. Jadi kita saling tau. Sebelum-sebelum itu terjadi gitu. Terutama yang. Di albumnya Shalom Seven itu. Jadi. Kayak lagu Shalom Seven yang pria kesepian itu. Ada tentang komunitas kita. Oh. Kita malem mingguan nggak kemana-mana. Nah kita pria-pria kesepian itu gitu. Oh ya 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 ya. Itu. Itu tentang itu gitu. Jadi. Nah tapi aku pun juga. Ehm. Ehm. Karena aku juga di komunitas itu. Aku juga bikin lagu tentang. Tentang bagaimana. Ehm. Aku nanti. Akan kembali ke komunitas itu. Walaupun aku sudah ada di Jakarta gitu. Judulnya kawan aku pulang. Nah kayak gitu tuh. Saling mempengaruhi. Oh iya. Itu. Ya diantara kita. Kita tau. Bahwa itu tentang kita gitu. Nah. Kita saling tau. Dan memang lagunya bagus-bagus. Wuuu. Tapi ya Mas Pongki ini. Dengan kesederhananya ini. Tapi kalau lagi manggung tuh. Kenapa beda banget. Setelah manggung gitu. Apa nggak capek. Masuk angkin dan pegal-pegalnya. Ya kan ada duitnya bu. Gimana sih. Ada kemarin tuh kan. Gue satu acara. Gue satu acara. Gue satu acara. Mas Pongki kan. Pas lagi TDC ya. Lagi. Ya kota tua ya. Wah itu gokil sih. Loncak sana. Loncak sini. Mereka itu kan. Itu kan. Bapak-bapak semua ya kan. Ini emang beneran. Bapak-bapak banget. Bapak-bapak. 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 Wah ngeren sih. Dan gue tuh. Mereka lagi panggung. Gue cobalah ke tanggung sama nyanyi. Kita tuh beneran deh. Sumpah deh. Kita tuh sama. Kayak. Pokoknya waktu kita lagi ke generasi 90 Vest. Yang kayak gitu-gitu. Di saat. Band-band lama itu. Tiba-tiba ada gitu ya. Di depan mata kita. Sampai yang kayak. Kita ke siapa si. Mas Andre. Andre Tau Lani. Padahal kan kita sering ketemu ya. Tapi giliran dia lagi nyanyi nih. Lagi Stinky. Si Stinky. Itu kita di hantar. Mas Andre. Beda. Beda ya. Beda. Beda banget gitu. Aneh banget gitu. Iya. Maka kemarin pas gue. Aduh hari ini. Aduh. Dia star gue di dance company. Kayak begitu loh. Masa. Ini itu ya. Wah. Cepetan ke. Kita panggil aja. Mumpung lagi. Enggak hujan nih. Kan begitu. Wah lagi hujan gede. Tau engga lu. Masa sih, Nek? Endelan, Nek? Akhirnya gue ngelihat di depan mata. Badala kan kenal ya. Kenal ya. Mas Aryo. Kalau sama mas. Baim Nugi. oke kita langsung masuk ke challenge yang satu lagi ini 7 deathly sins ini agak sedikit sering 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 baik boleh call a friend? jadi ini ada 7 kartu asik jadi mas ponki harus mengambil 1 kartu dan nanti dibaca tulisannya apa setelah itu diingat-ingat dosa apa yang pernah anda lakukan berkaitan dengan kata tersebut mendadak jadi podcast religi ya oke ini mau baca doa dulu atau apa gitu takutnya nanti tiba-tiba gua jangan kan baca doa baca saldo rekening aja suka deg-degan oke silahkan langsung ini bagus banget nih bagus nih podcast bakal naik nih gara-gara ini nih udah nih? udah baca Envy oh Envy iri hati adalah sikap cemburu dan kecewa karena merasa diri kita kurang umumnya perasaan ini timbul karena membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain ini kata kuncinya nih sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain seumur hidup seumur hidup yang namanya ponki di jikustik itu dibandingin dengan salon 7 itu seumur hidup serius? iya karena kan sama-sama dari Jogja time frame nya mirip iya iya jikustik itu duluan duluan ada baru salon 7 tapi yang rekaman nasional cela dulu baru jikustik oh jadi kalo kalian baca artikel musik tentang Jogja selalu disebut band dari apa diawali dengan band dari Jogja salon 7 dan jikustik selalu jadi nomor 2 nya ada era-era dimana kenapa sih kita selalu dibandingin sama mereka gitu kenapa kita selalu jadi nomor 2 nya mereka gitu di mana di dunia permusikan tapi kan itu suatu fakta yang gak bisa diubah ya bahwa pada akhirnya memang cela rekaman duluan menasional duluan gitu tapi yang orang gak tau bahwa kita tuh berteman bahkan Ica itu dulu sempet ngeband sama Eros satu band oh dan pemain keyboard jikustik dulu namanya Adit itu juga satu band sama Eros jadi Adit Ica dan Eros itu satu band bahkan sempet gini antar fans tuh misalkan ya aku gak suka lagi dengan cela geng misalkan aku pindah ke jikustik namanya jikustikan jikustikan jadi ada isu-isu itu tahun 2000 sampai 2003 itu panas tuh disitu tuh di Jogja tuh jadi kayak genggengan gitu loh aku lebih jikustik aku lebih selalu seven kenapa sih gak bisa semua gitu ya ya kenapa gak bareng aja sih nah itu selalu begitu saat itu nah itu itu kadang-kadang ada kepikiran juga kayak gini gitu loh wah mereka tur nih kita harus tur juga gitu tapi Envy ini merasa kurang ini membandingkan kehidupan orang lain ini bagus kalau kita bisa twist menjadi semangat positif yang kompetitif gitu ya artinya itu memajukan menjadi kita punya dorongan juga karena kalau kita terlalu flat orang juga akan melihat flat gitu tapi kalau kita sedikit kompetitif itu bagus ya itu pernah hadir sih dalam hidup kami saat itu wow pemirsa jangan kemana-mana kita akan kembali setelah yang Envy ini sorry 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 oh dia mah udah dia kayaknya mau ambil ya kerja jangan-jangan nanti kita diproducerin sama dia jangan-jangan nanti kita diproducerin sama dia jangan-jangan nanti kita diproducerin sama dia kita tuh sebenernya bisa nyanyi tapi emang gak hoki aja kita udah bikin single dulu tapi kita gak ada yang hoki itu sama dengan gua di dunia modeling gua bisa modeling tapi gak hoki aja gitu karena dulu kita berdua itu, awalnya itu bukan dunia acting kita memang dunia nyanyi kita nyanyi dulu jadi orang-orang taunya kita ya pemain sinetron, pemain ini, pemain ini tapi sebenernya dulu kita tuh awalnya nyanyi cuman gak hoki aja disitu ya zaman sekarang mau bisa dibuat kapan aja seperti kalau nyanyi ya cuman kayak gua kan kayak modeling udah pasti gagal kan udah gak ada ayo satu pertanyaan terakhir satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita kasih apa ya apa ya oh oke nextnya untuk solonya ya solonya mas Pongki apa yang mau mas Pongki lakukan selain yang tadi itu ya harus ada apa namanya coba muda tambahan-tambahan dan kompromi dengan keadaan di tahun-tahun sekarang ini pertanyaan yang bagus sekali oh wow thank you saya suka kalau kalau yang ditanya itu akan memunculkan esensi dari apa yang saya perjuangkan saya suka sekali intinya di zaman sekarang ini di zaman dimana semua dimudahkan secara teknologi tapi saya cuman pengen ada satu hal yang memang selagi saya sedang kerjakan yaitu saya mau ternak ternak album bukan ternak album ternak album saya sendiri dan itu adalah game yang berbeda sama sekali jadi seakan-akan saya jadi kayak perusahaan rekaman tetapi dalam skop saya sendiri nah itu akan mengubah gamenya dari yang dulu biasanya saya harus menunggu perusahaan rekaman untuk membuatkan album buat saya sekarang saya membuat sendiri nah ini saya mau membuat sebanyak mungkin album sampai saya berhenti gitu ya karena dengan adanya memiliki sekian banyak album ini itu game royaltinya berubah saya enggak lagi main di sini tapi lebih besar gitu dan ini bisa diwariskan jadi benefitnya lebih banyak di sini susahnya adalah saya harus membiayai sendiri memperakar saya sendiri mengusahakan sendiri bikin klip sendiri semua sendiri tapi makanya dengan teknologi ini semuanya bisa dikurangi nah inilah jadi planning saya sampai kapanpun jadi kalau misalkan ngeliat kayaknya bulan kemarin baru rilis lagu kok rilis lagi ya itu kerjaan kayak gitu kalau bisa setahun 12 kali setahun 12 kali deh gue rilis lagu baru karena lifespan lagu itu kayaknya ini pengharum deh lifespan lagu pendek sekarang pendek jadi agak susah untuk ngeliat lagu itu bisa panjang gitu ya kadang-kadang tiga bulan udah dihantem lagi karena setiap Jumat kan di spotify lagu baru iya 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 benar-benar beda ya dan artisnya kan ngantri ya jadi kalau kita satu tahun satu lagu kayak dulu udah kemana ya iya harus yang sih ilang udah tiba-tiba tuh kalau hits kalau enggak ya jangan ngomong viral viral itu bisa dibuat kalau hits sudah kena ke orang nah ini yang harus dibikin terus itu memakan biaya waktu dan tenaga yang luar biasa dan aku bersyukur anak-anakku sudah ngerti bapaknya mau kemana dengan bisnis musiknya istriku juga udah ngerti kalau istriku bentuknya podcast kalau aku bentuknya musik amin amin mudah-mudahan lancar oke sebelum kita pemirsa kita akan belum ya belum ini kita punya hadiah untuk mas Pongki dari Paulina Katarina ini ada baju kece waduh terima kasih Paulina Katarina ini baju makanya gimana saya oh dibuka dulu oh dibuka buka sekarang apa nanti boleh bebas coba kita pengen tahu dulu saya ini soalnya orangnya sederhana kalau enggak merek enggak mau sederhana kan bangit gimana sih bukanya weh maaf maaf Paulina aku melukaimu oh iya iya nggak pernah dapet baju merk sih oh bagus loh ini wah cocok semoga warnanya cocok aku suka warna ini suka terima kasih aku suka belum punya bisa dikecilin kan di Bali di Bali tinggal pakai kacamata hitam sama transport transport satu lagi ini ada buat mas Pongki Barata dari Woode Sisters oh thank you wah cerdas sekali podcastku belum ada bagi-begininya kita kompetitif baliknya mas apa ini oh ya ada nama aku Pongki Barata Sisters thank you thank you keren banget terima kasih untuk waktunya mas Pongki terima kasih terima kasih dan thank you sekali lagi untuk Hard Rock Hotel Bali udah ngasih tempat kita di shooting podcast Woode Sisters di sini dan untuk semuanya jangan lupa like, share, comment, subscribe bunyiin lonceng biar gak ketinggalan skip episode-nya jangan lupa juga buat follow Instagram follow Instagram follow Instagram dan tiktoknya Woode Sisters Woode Underscore Sisters kita ketemu lagi minggu depan bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih